aktivitas di area Kampung Juarung dan arah ke depan sana ini menuju ke arah Bogor, Jakarta, Pak Susun ini saya akan ambil lurus ke arah Tol Bocimi sisi 3 dan 4 ya masuk ke area Kampung Sekarasari yang nantinya ini calon dari Tol Bocimi sisi 3 menuju ke Tol Bocimi sisi 4 ya ataupun arah seperti ini ya penampakan dari area jembatan eksisi Tol Bocimi 2 Parung Kuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kembali lagi bersama channel Youtube Edward Widodo hari ini selasa tanggal 27 September tahun 2022 sekitar pukul 9 siang ya ataupun pagi menjelang siang seperti biasa channel Youtube Edward Widodo kembali hadir untuk mengudara ya ataupun menggunakan drone untuk melihat perkembangan di hari ini ya hari selasa tanggal 27 September di area Simpang Susun Kampung Sekarasari dan yang paling utama di area jembatan eksisi Tol Bocimi 2 Parung Kuda oke tanpa berlama-lama kita langsung arming dulu ya drone-nya oke drone sudah arming dan kita take off oke terlihat ya pemandangan yang sangat indah di area progres Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Cibadak oke tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke area Simpang Susun Tol Bocimi Seksi 2 sambil kita jalan-jalan dulu ya melihat pemandangan yang sangat indah oke sekarang kita sudah berada terlihat ya di depan sana area dari Simpang Susun Tol Bocimi Seksi 2 hari ini Alhamdulillah cuaca cerah ya sudah beberapa hari cuaca cerah dan terlihat pemandangan yang sangat indah di depan sana oke di bawah sini juga terlihat ya ada satu unit eskavator di area Simpang Susun Tol Bocimi Seksi 2 oke ini dia area dari Simpang Susun yang semakin hari semakin sibuk ya progresnya area ini berada di Kampung Ciwarung Desa Cibunarjaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi angin ini lumayan kencang ya oke sekarang kita sudah sampai di area Kampung Ciwarung dan seperti inilah penampakan yang berada di area Kampung Ciwarung yang dari hari ke hari terus sibuk ya pengerjaannya oke seperti ini ya penampakan aktivitas di area Kampung Ciwarung dan arah ke depan sana ini menuju ke arah Bogor, Jakarta dan sekarang kita akan masuk ke area Simpang Susun simpang Susun Tol Bocimi Seksi 2 oke terlihat ini adalah area dari Simpang Susun dan di depan sana itu area dari Eksitol Bocimi 2 Perung Kuda seperti inilah update terbaru di area Simpang Susun per tanggal 27 September tahun 2022 sekarang dari lokasi ini kita akan lurus ya anggap saja kita berangkat dari arah Bogor menuju ke arah Sukabumi maupun Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 di depan sana tepat lurus ya ambil lurus ke depan sana ini ini nantinya akan menuju ke Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 oke nah ke depan sana ya kita ambil lurus seperti inilah penampakan di area Simpang Susun ini saya akan ambil lurus ke arah Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 ya terlihat di bawah sana ada beberapa unit alat berat mulai dari eskavator sampai dengan roller ya dan sebentar lagi di area ini akan segera tersambung ke area underpass yang di bawah ini ya oke bagi sobat youtube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel youtube Edward Widodo alangkah baiknya dukung terus channel youtube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel youtube Edward Widodo insyaallah channel youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan jalan Tol Bocimi Seksi 2 dan sekarang kita akan menuju ke arah Tol Bocimi Seksi 3 ataupun menuju ke arah Sukabumi ya oke dan sekarang tebing di area ini yang dulunya aksesuarga kampung Sekarsari sudah mulai di jebol ya dan sudah bisa dilalui seperti inilah aktivitas yang berada di kampung Sekarsari kalau tadi kita berada di kampung cuarung ya di area desa Cibunarjaya sekarang kita sudah masuk ke area kampung Sekarsari yang nantinya ini calon dari Tol Bocimi Seksi 3 menuju ke Tol Bocimi Seksi 4 ya ataupun ke arah Sukabumi seperti ini ya trek ataupun kondisi ini hanya sebagai gambaran saja ya untuk arah kemana-kemananya saya juga tidak bisa memastikan ya ini hanya penampakan saja gambaran sebagai gambaran nanti ini arah ke depan sana menuju ke Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 ya ataupun ke arah Sukabumi dan terlihat di sini ada lembah juga ya oke jadi seperti ini ya gambaran yang nantinya arah Tol Bocimi Seksi 3 ataupun menuju ke arah Sukabumi di area ini masih banyak sekali pertanian warga setempat dan nanti ini tepat lurus ke depan sana menuju ke arah Sukabumi ataupun calon dari Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 ya ke arah Sukabumi yang pastinya oke dari lokasi ini sekarang kita akan melihat update terbaru di area jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda dan sekarang ini drone masih berada di area di area Kampung Sekar Sari sambil melihat pemandangan ya di sekitar Kampung Sekar Sari ini menuju ke arah jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda kita doakan semoga progres Tol Bocimi Seksi 2 ini berjalan dengan lancar sampai selesai tidak ada hambatan serta para pekerja selalu diberikan kesehatan keselamatan dan juga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke sudah nampak ya di sebelah kanan kita adalah area dari jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda namun sampai hari ini selasa tanggal 27 September terlihat belum ada pemasangan Girder ataupun Eriksian Girder menurut informasi yang saya ketahui pemasangan Girder ataupun Eriksian Girder di jembatan ini mudah-mudahan ya kalau tidak ada halangan di akhir bulan ini mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak lama lagi jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda akan segera tersambung seperti inilah penampakan di area jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda 4 box steel box Girder masih berada di dekat underpass kampung Kembang Kuning serta 1 unit super crane masih standby ya di area jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda yang nantinya akan membantu menggeser ataupun mengangkat Girder ya yang akan dipasangkan di jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda seperti inilah penampakan di area jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda jadi nantinya di lokasi ini tempat keluar masuknya kendaraan menuju ke area Tol Bocimi terlihat juga ini Girder biasa yang berwarna putih semakin banyak di area ini ya semakin menumpuk oke sekarang kita akan menuju ke area Simpang Susun kembali ya untuk melihat progres yang berada di area Simpang Susun karena di lokasi mulai dari Kampung Ciwarung sampai ke Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda sangat sibuk ya progresnya mulai dari area Simpang Susun kemudian di area jembatan ini Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda dan di area Kampung Sekarasari ya yang tadi di awal video kita sudah melihat perkembangan dari waktu ke waktu mudah-mudahan sobat youtube semua tidak bosan ya semisalnya channel youtube Eduardo Widodo setiap hari update khususnya di area Simpang Susun maupun di jembatan Eksi Tol Bocimi 2 Parung Kuda agar kita bisa mengetahui perkembangannya dari waktu ke waktu ya oke dan sekarang drone sudah sampai di area Simpang Susun lagi ya nah dari area Simpang Susun ini yang sedang kita saksikan ini dari arah Bogor yang nantinya akan melewati Underpass dan menuju ke arah Sukabumi ya maupun Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 yang melewati Kampung Sekarasari ya nah sebelah kiri ini di area ini masih terus dilakukan pemadatan dan pengerukan di samping jembatan ya terlihat banyak sekali dam trek mengangkut tanah di area Kampung Sekarasari seperti ini ya gambaran yang nantinya akan menuju ke Tol Bocimi Seksi 3 maupun ke arah Sukabumi mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman yang jauh dari lokasi proyek Tol Bocimi bisa mengetahui ya perkembangannya dari waktu ke waktu melalui channel youtube Edward Widodo karena channel youtube Edward Widodo dalam sehari mengupload video 2 kali ya start di video pertama itu sekitar jam 12 siang ya kemudian nanti akan disusui lagi liputan berikutnya sekitar jam ataupun pukul 17 jadi dalam sehari ini insyaallah channel youtube Edward Widodo akan berbagi informasi 2 kali ya berbeda titik ataupun berbeda lokasi terlihat ya di bawah sana aktivitas eskavator dan 1 unit dan truck ini angin mulai kencang kembali ya mudah-mudahan tidak fly away karena kalau semakin besar tekanan anginnya membuat drone tidak terkontrol dan disana area progress yang berada di kampung cuarung di lokasi ini yang menjadi target untuk penyambungan ya karena area underpass ini belum tersambung masih dilakukan pemadatan ataupun perkerasan badan jalan dan terlihat kemegahan dari jembatan eksitol 2 parung kuda jadi banyak sekali ya progress yang berada di lokasi ini masih terus dilakukan pelapisan pertama menggunakan batu agregat Alhamdulillah sudah beberapa hari ini cuaca sangat bersahabat tidak turun hujan ya karena kalau terus-terusan di guyur hujan di area yang masih berbentuk tanah sudah bisa dipastikan itu tidak ada aktivitas pengerjaan dikarenakan badan jalan yang masih berbentuk tanah jika turun hujan ataupun di guyur hujan menjadi berlumpur dan lumayan licin tidak sabar saya ingin melihat ya selesainya progress khususnya di area simpang susun ini apakah nantinya akan dibuatkan taman atau gimana ya pastinya ini di lokasi simpang susun ini akan sangat indah ataupun sangat menarik terlihat terlihat pemandangan pohon kelapa dan tanaman singkong sangat terhampar luas oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bucimi Seksi 2 Cigombong Cibadak dari beberapa area yang berada di simpang susun ini mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar insyaallah channel youtube edward wdodo akan selalu berusaha untuk menyajikan informasi ataupun visual yang terbaik diusahakan akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati